Mungkin saya harus sampaikan dulu bahwa PFA Judgment Guarding ini kita adopsi dari Viva Guardian Kemudian juga sesuai dengan hak anak di dalam konvensi BPP Terus definisinya sih Kita harus menjaga keceriaan, kegembiraan anak-anak ini mencapai mimpinya Ini yang kita harus jaga Sehingga Viva ini program proaktif yang memberikan bimbingan, pengasuhan Supaya anak terhindar dari bahaya Kemudian menciptakan lingkungan yang ramah anak Apa bahayanya? Yang basic adalah pelecehan Ini selalu terjadi, pelecehan itu bisa tidak sengaja terjadi Misalnya pelatih tidak sabar kemudian membentak Atau karena interaksi Alhamdulillah kita disini homogen, tidak heterogen, jadi cowok semua Tapi jangan sampai misalnya terjadi pelecehan seksual Sejenis misalnya Atau karena kita serius disini dengan Pasti jangan sampai juga terjadi interaksi negatif Dengan atlet-atlet wanita dan segala macam Jadi kita atur sembingan lupa Elemennya yang pertama kita menerapkan nilai dasar siapa bola Respect, fair play, discipline, unity Itu yang ada di dalam lapangan Kita terapkan sehari-hari di dalam kehidupan mereka Kemudian berdasarkan observasi Kita nih observasi cukup lama, 4 bulan Apa yang terjadi di antara anak-anak Ternyata bullying di antara mereka ini tinggi sekali Karena kenakalan remaja Nah ini kita reduksi Kita arahkan, kita bimbing yang benar yang mana Segala macam Jadi setiap hari Kita separa pamok Termasuk saya Terus selalu mengamati perilaku, tikah lakunya Begitu ada yang menyempang, kita koreksi Elemen berikutnya adalah 7 dasar prinsip LFA Child Safeguarding Yang pertama, selalu memberikan yang terbaik untuk mereka Karena mereka kita ambil dari yang terbaik Setiap talent scouting Kedua, kita menghargai pendapat Kita menghargai haknya Yang ketiga Kita memberikan kesempatan Untuk religius Religius yang bertanggung jawab Artinya apa? Mereka ini Tentu saja memiliki dasar religius Terus kemudian ada budaya yang terbawa di dalam kehidupan mereka Nah ini kita gak cegah Tapi kita arahkan Ya kan? Kemudian semua pihak yang terlibat di dalam PFA ini Harus mengerti tugas dan tanggung jawabnya Nah gitu Terus kemudian ada penyiapan fasilitas dan infrastruktur Yang elemen yang ketiga adalah Bagaimana cara menerapkan ini? Jadi terapannya Pertama kita menggunakan konsep Mencegah Mencegah jadi baru potensi Mau terjadi bullying Mau terjadi kekerasan Itu sudah kita cegah Kemudian kita arahkan Kemudian kalau sampai terjadi Itu kita koreksi Langsung Kemudian yang terakhir Desain infrastruktur Karena infrastruktur ini Bagaimanapun juga Kontribusinya dalam pengamanan Dalam keamanan Itu 40% Sehingga ini yang kita Kita sangat perhatikan Satu contoh Misalnya Di pencegahan Pencegahan itu Betul-betul di area ini Kalau kita lihat Tidak ada yang merokok Kemudian budaya lokal Makan pinang Tidak boleh Apalagi alkohol Narkoba Sampai orang kantin aja gak ada Kenapa? Karena supaya makanannya tetap terjaga Nutrisinya terjaga Diet terinya terjaga Kemudian Pembatasan Area Jadi kalau kita masuk Itu berlaku area terbatas Siapa yang boleh datang? Hanya orang tertentu Yang sudah kita Klasifikasi Kemudian di area Anak-anak tinggal Asrama Ruang makan Dan tempat latihan Ini berlaku area terlarang Kok serem banget Pak ya Kayak instalasi militer Bukan Bukan itu maksudnya Supaya tidak ada Kontaminasi Budaya-budaya lokal Yang Yang tidak konstruktif tadi Di dalam kehidupan mereka Kalau mereka tercium Asap rokok Mereka ingin merokok Bahkan kopi pun Kita tidak sediakan Ketika mereka Away trip Hotel itu Kamar hotel Pasti kita take out dulu Kopi Kemudian minuman-minuman Suplemen Yang kalau Di tes Anti doping Akan muncul Kontradiksi Ini kita tiada kan Kemudian Yang soal disiplin Anak-anak ini Tanggap dan peduli Selesai latihan Peralatan Dibawa sendiri Selesai latihan Peralatan Dibawa sendiri Selesai makan Kalau kita lihat di ruang makan Mereka piring Dibawa sendiri Ke dapur Hanya tidak Kita izinkan Mencuci Karena pasti becek Tapi dia mengumpulkan Makanan itu Di tempat siapa Ini antara lain Elemen-elemennya Seperti itu Kalau untuk Dari Fasilitas Di lapangan sendiri Pak Jadi kan juga Kita ketahui Ada satu lapangan Dan satu lagi Dibangun Pak Ini dari Pak sendiri Melihat Ada harus Disesuaian Seperti apa Oke Yang pertama Kita menggunakan Arena Yang sudah jadi Namanya Di lokasinya Ini adalah Mimica Sport Center Ini semula Stadion Yang didesain Stadion atletik Sehingga Seperti Diat di belakang Ini lapangan Ini adalah Lapangan atletik Ukurannya juga Tidak memadai Untuk Standard size Di sepak bola Sehingga Kami harus Menyesuaikan Dengan ukuran Yang masih under competition Yaitu 100x58 Tapi prinsipnya Di PFA ini Kita punya Tiga Tiga jenis Lapangan Ini sesuai Dengan pola Pola utama Dari kurikulum Yaitu Ini pola pendidikan Kita hybrid Jadi antara Tactical Latihan Dengan kompetisi Dan pertandingan Jadi kita akan Punya tiga lapangan Satu yang sudah Kita utilize Dari lapangan yang eksis Yang kita lihat Di sebelah kanan Tangan saya Ini adalah Lapangan yang sedang Kita bangun Itu lapangan sintetis Nanti itu Itu lapangan taktikal Itu dari sintetik Lumput sintetik Ini natural Kemudian satu lagi Kita sedang akan Membangun lapangan Yang standar 105x68 Jadi mereka Mendapatkan Latihan taktis Kemudian latihan Untuk game Kemudian latihan Untuk kompetisi Jadi kita harapkan Setelah itu Mereka Sesuai dengan Kurikulum kita Menjadi pemain profesional Selain Away trip Yang kita lakukan Jadi harus Setan Seperti itu Membuat Atau Setidaknya Menjadikan pemain Junior Atau Bisa Jadi ketika PFI ini Masih dalam Bentuk konsep Kami eksersis Konseptornya Dan kita Semua Semua Meng-exercise Jadi kita semua Meng-explore Kemampuan kita Pengalaman kita Idealisme Seperti apa sih Nah Ini Menjawab pertanyaan Dari Dari 260 juta Rakyat Indonesia Masa gak ada 12 yang bisa jadi Gak ada yang jadi Yang instan Kita harus buat Kita harus didik Kita harus godok Nah Dengan cara itu Sehingga Para konseptor Utama kita Mencanangkan Ada pola hybrid Tadi Jadi Tactical Game Dan kompetisi Jadi lapangannya pun Harus seperti itu Asrama Mereka kita Asramakan Sehingga mereka Betul-betul Terarah dalam Satu koridor Arah Pembentukan Karakternya Ya kan Semua sama-sama Satu rasa Sepenanggungan Kemudian sakit-sakit Karena Kami disini Di asrama Kami juga tinggal disana Staff dan pelatih Tinggal disana Menggantikan orang tua Baru saja Ada orang Anak Yang ayahnya Sudah tidak ada Belum lama Ibunya pun Tidak ada Mau tidak mau Kami yang menggantikan Posisinya sebagai orang tua Nah itu Antara lain Terima kasih Sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah Ya pola sporter Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati